Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa. Sudah 3 tahun 7 bulan Harun Masiku menjadi buron. Seperti punya mantra menghilang, Harun selalu bisa meloloskan diri dari perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beberapa kali keberadaan Harun Masiku terdeteksi tapi penangkapannya tidak pernah terwujud. Sampai hari ini Masiku masih melenggang bebas tanpa borgo, tanpa rompi oranya KPK. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Selasa 8 Agustus 2023 dengan tema Akhiri Drama Perburuan Masiku bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mbak Elman. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak pernah menghilang ya, Bang Elman tidak pernah menghilang ya. Kalau nggak punya dosa, ngapain menghilang? Akhiri Drama Perburuan Masiku. Ini juga menarik ini Bang Elman. Saya terus terang, tadi kan sebelum kita siaran kan saya bertanya, kok tiba-tiba ada lagi pembicaraan seputar ini? Bagaimana Bang Elman? Saya juga jujur aja, Lio kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba? Tiba-tiba Harumasikun dihubungkan. Masih ada di Indonesia? Masih ada. Apa? Ternyata ada di Indonesia katanya. Dan hidup ya? Dan hidup. Kan dulu sempat dikatakan Harumasikun sudah tidak hidup. Sudah tidak hidup. Orang percaya. Eh tiba-tiba kemarin ada halo-halo, Harumasikun ada di Indonesia. Sebelum kita bahas pertanyaan kita yang harus dijawab oleh KPK, menit ini juga, termasuk juga kepolisian, ada apa? Kenapa tiba-tiba Harumasikun ini muncul lagi di permukaan? Apakah memang sudah mau ditangkap? Apakah sudah waktunya ditangkap? Oke. Atau apa? Apakah ini hanya sekedar gimmick? Sekedar untuk nyenang-nyenangin kita? Kami masih kerja loh. Atau jangan-jangan warning untuk Harumasikunya. Hati-hati loh, kami sudah mulai mengendus. Sudah mengendus. Siapa tahu, Pak. Lari dulu kau. Seperti di film-film. Ini kan 3 tahun 7 bulan, seorang yang namanya Harumasikun, buron gitu kan. Kan tidak masuk akal. Apalagi kalau saya dengar, saya apa kata, apa, kata dari Huwinter Polisian ini. Irjen Krishna Murti. Irjen Krishna Murti ini, katanya hanya sekali aja dulu dia ke luar negeri. Ternyata setelah itu. Besoknya sudah kembali. Nah pertanyaannya, selama ini di mana Harumasikun ini? Siapa yang sebetulnya, apa benar-benar KPK atau Kepulisian tidak tahu di mana dia berada? Kan itu pertanyaannya kan? Masa iya sih? Bayangin seperti seorang Muhammad, apa, Nasruddin. Di Kolumbia itu ditangkap. Karena tangkap ya. Ongko Zoyo sekaliber itu ditangkap ya di Cina. Pertanyaan apakah Harumasikun ini sudah sekaliber Nazruddin sama Ongko Zoyo? Kan ini kan nggak epel tuh epel tuh. Oke bang, sebelum kita lanjutkan lagi, supaya kita tidak juga ikutan drama, kita akan bahas aja. Dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Akhiri drama perburuan Masiku. Akhiri drama perburuan Masiku. Sudah tiga tahun tujuh bulan, Harun Masiku menjadi buron. Seperti punya mantra menghilang. Ia selalu bisa meloloskan diri dari perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beberapa kali keberadaannya terdeteksi, tapi penangkapannya tak pernah terrealisasi. Sampai hari ini, Masiku masih melenggang bebas. Tanpa borgol, tanpa baju oranya KPK. Sekadar mengingatkan, hingga kini KPK masih memiliki tiga tersangka korupsi yang belum tertangkap. Salah satunya yang mungkin paling fenomenal ialah Harun Masiku. Dia merupakan ex-calon legislatif PDIP yang menyuap mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Masiku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 17 Januari 2020. Namun sampai hari ini, pengejaran Masiku seperti main-main. Tak betul-betul serius. Jangankan menangkap. Untuk sekadar mengetahui keberadaannya saja, KPK beberapa kali meleset. Suatu ketika, konon Masiku ada di Kamboja. Tetapi di lain waktu sudah di Malaysia. Di negara tetangga itu, ia katanya pernah terlihat di masjid. Tapi ada pula informasi yang menyebut Masiku muncul di gereja. Tidak jelas dan sepertinya memang tidak pernah dibikin jelas. Belakangan, Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter Polri mengungkap lagi bahwa lokasi persembunyian Masiku bukan lagi di luar negeri, melainkan di Indonesia. Menurut Kadif Hubinter Polri Krishnamurti, Masiku memang pernah ke luar negeri saat menjadi buron. Tetapi sudah balik ke tanah air lagi. Setelah itu, ia terus bersembunyi di dalam negeri. Bayangkan, sesakti itulah Harun Masiku. KPK, sebuah lembaga yang punya kewenangan dan kekuatan besar dalam konteks pemberantasan raswa, bahkan dibantu Polri sekalipun. Seperti mati kutu dibuatnya. Kehebatan KPK selama ini dalam menangkap terduga koruptor tiba-tiba majal. KPK dengan mudahnya ditipu dengan rumor bahwa Masiku melarikan diri ke luar negeri. Padahal sesungguhnya, seperti dikatakan Krishnamurti, ia mungkin sedang bersantai-santai di Indonesia. Absurd, bukan? Karena itu wajar bila muncul pertanyaan. Sebetulnya selama ini Masiku yang sakti dan licin bagai belut? Atau sesungguhnya KPK yang kehilangan niat dan nyali menangkapnya karena ada tekanan dan intervensi? Hmm? Perkara ini sudah bukan rahasia lagi. Fakta bahwa Masiku ialah politikus dari partai politik yang saat ini berkuasa kerap dikait-kaitkan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan KPK menangkapnya. Namun, waktu tiga tahun tujuh bulan kiranya sudah cukup. Apapun alasannya, jangan sampai Masiku menjadi buron sepanjang zaman. Ia harus segera ditangkap, diadili, sehingga semua yang terkait dengan kasusnya terungkap dengan jelas dan terang benderang. Begitu pula dengan dua buron korupsi lain yang hingga kini masih menjadi utang KPK, yaitu Kirana Kotama dan Paulus Tanus. Dalam kasus Masiku, informasi yang disampaikan dari Hubin Terpolri kiranya wajib untuk diseriusi KPK. Asumsi kita tak mungkin Polri memberi informasi abal-abal, apalagi informasi bohong kepada lembaga kolega mereka. KPK pun semestinya berasumsi seperti itu, sehingga mereka tidak menyianyiakan informasi berharga tersebut, apalagi hanya dijadikan bumbu drama perburuan Masiku. Teramat sering kita tegaskan, bahwa perang melawan korupsi ialah perang panjang yang melelahkan dan menguras energi. Agar menjadi pemenang, kita, terutama KPK, tidak boleh kehabisan energi untuk memerangi koruptor, calon koruptor, dan para sekondan mereka, dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka bersembunyi. Keberhasilan menangkap Masiku akan menjadi kemenangan kecil bagi KPK, dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Itu sekaligus akan menjadi penegasan bahwa tidak ada sejengkalpun tanah di kolong langit ini yang aman bagi koruptor. Namun, kalau KPK masih saja sulit meringkus Masiku, itu pertanda bahwa lembaga itu sudah kehabisan energi. Mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk mengeber pemberantasan korupsi, sekaligus membuang tenaga lama yang mulai defisit energi karena lebih sibuk mengurusi permasalahan sendiri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita, Bang Elman mau bertanya dulu Bang, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, Pak Saud selamat pagi. Selamat pagi, Leona, Bang Elman. Ya, Pak Saud ini out of nowhere begitu Pak, tiba-tiba kepolisian Kadif Hubinter Polri Irjan Krishnamurti mengatakan di dalam pertemuan dengan pimpinan KPK bahwa memang bukan hanya Masiku, tapi Masiku disebut masih ada di Indonesia. Kalau menurut Anda sebetulnya selama ini memang Masiku ini ada di Indonesia, ke luar negeri, ada di luar negeri, atau seperti apa ya Pak? Karena simpang siur ini jadinya informasinya, Pak Saud. Itu yang nggak jelas ya. Ini strategi apa sebenarnya yang mau diungkap ke publik? Kalau saya menganggap ini kasus sudah cukup lama, kalau saya, apapun ya, katakan saya komandannya polisi gitu, siapapun Anda gitu ya, tangkapnya. Kalau tahu di situ, diem-diem, yaudah ambil kasih ke penegak hukum. Tengkap saja. Jadi nggak usah main gimmick-gimmick atau retorika, sehingga saya tanya retorika apa atau strategi apa. Atau karena ada problem, someone protect suspected gitu ya. Ada orang yang melindungi orang yang kita mau ambil ini, sehingga kemudian mereka minta tolong gitu. Mengirim sinyal ke publik gitu kan. Tapi kalau memang kita mau konsisten dengan adanya potensi mengalami penyidikan, nggak perlu takut. Yaudah kita tahu posisinya di mana, lakukan surveillance, take out, tapping, dan seterusnya. Yaudah ambil dan serahkan ke KPK. Jadi simpel sebenarnya pasus ini. Ya. Pak Saud, sebetulnya ya, saya terus terang masih bingung juga, kaliber Harun Masiku ini, Pak, apakah memang sebegitu luas dampaknya kepada pihak-pihak yang tertentu? Misalnya kita beri contoh, misalnya dululah Nazarudin, Pak, itu kan karena memang keterlibatannya dengan banyak pihak, dengan banyak partai juga begitu, itu kan akhirnya betul-betul semacam dilindungi, walaupun ketangkap juga. Harun Masiku ini sebegitu hebatnya, begitu efeknya kalau sampai tertangkap, Pak. Bagaimana, Pak Saud? Ya, itu kembali lagi, bahwa kalau kita bicara, ini kita anggap ini kan kasus besar, karena dikaitkan dengan, kalau kita lihat kemarin kenapa UTT nggak jadi, dikaitkan dengan pimpinan pusat partai politik, kemudian Dewannya juga kemarin mem-delay-delay. Jadi kita percaya ini kan kasus tidak simpel. Makanya zamannya SBI, jadi perintahkan kejar Nazarudin. Zaman sekarang ini ada nggak perintah kayak perintah SBI itu? Kejar siapa sehingga kemudian ketemu dengan cepat. Jadi menurut saya, ini kembali lagi, memang Kepimpinan Nasional sudah tidak menginsipirasi pemberantasan korupsi, sehingga di bawah itu hanya noise-noise saja gitu, sehingga main course-nya nggak ketemu dengan kamu. Baik, baik. Jadi ini pertanyaan terakhir saya, Pak Saud, berarti kita juga tidak bisa dong ya berharap bahwa kemudian setelah pernyataan dari Kadifu Bintar Polri, Irjen Krishnamurti ini Harun Masiku segera tertangkap, itu kelihatannya hanya hayalan saja ya, Pak Saud ya? Kayaknya nunggu Anies jadi presiden baru bisa selesai ini. Ini tentunya tidak ada hubungan politis kan, Pak? Ini harusnya kan penegakan hukum murni begitu kan, tidak ada kaitan dengan politis kan, Pak Saud ya harusnya ya? Iya, tapi kan politis hukum kita kan nggak bisa diharap belakangan ini. Oke, baik. Kita harap bahwa setelah ada pernyataan dari Kadifu Bintar Polri ini, ada perkembangan baru Harun Masiku bisa ditangkap. Saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Saud. Pagi. Pertanyaannya itu, Bang Elman. Kalau kemudian sudah ada pernyataan ini, apakah ini benar-benar ada nanti Harun Masikunya ketangkap? Atau ya ini kasih angin-angin segar saja, sesaat saja. Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya sih menilainya tidak kurang dan tidak lebih, hanya angin-angin sepoy-sepoy aja. Sebab gini dong. Kalau memang kepolisian, ini kan polisi kan menyatakan Harun Masiku masih ada di Indonesia. Dan ada di Indonesia. Nah, kalau memang ada di Indonesia, kenapa nggak langsung ditangkap gitu kan? Kan tidak perlu halo-halo ke KPK atau halo-halo kemana-mana kan? Kan polisi kan penegak hukum. Karena ini orang sudah buron. DPO. Buron bukan hanya buronnya KPK. Buronnya negara ini. Nah, makanya seluruh penegak hukum, bahkan masyarakat juga, kalau Leo ketemu Harun Masikun, kewajiban Leo untuk segera memberitahu kepada petugas penegak hukum terdekat. Bahwa saya melihat sosok seorang Harun Masikun. Apalagi ini penegak hukum, kepolisian. Kalau memang ada Harun itu di Indonesia, tangkap. Kenapa harus cerita-cerita? Tangkap, Borgol, baru antarkan ke KPK. Ini loh, buron kalian itu. Nah, sekarang terserah kalian gitu kan. Sehingga, makanya saya sih jujur aja ketika ini saya baca kemarin, ada halo-halo gitu ya, di KPK bertemu Irjen Krishna di KPK. Saya pikir ini tidak lebih dan tidak kurang hanya sekedar gimmick aja. Dan saya sampai hari ini ya, saya tidak yakin Harun Masikun ini ditangkap dalam periode ini. Periode maksudnya? Iya, sampai masa-masa ini. Gak tahu nanti setelah Pilpres 2024, yaitu setelah presiden yang baru di... Mungkin bisa ditangkap? Mungkin berubah ya. Oke. Suasananya berubah. Karena konon katanya kan Harun Masikun ini kan di-backing-nya oleh kekuatan besar. Kita gak tahu ketemu dari itu apa. Dan mahadasyat katanya kan. Sehingga semua lini terkunci gitu kan. Jadi ini memang, maka saya dikatakan kan, apakah kalibernya Harun Masikun itu sebenarnya seperti... Nasarudin. Nasarudin. Karena kan semua bisa terkoneksi kok. Dari Sabang Merauke terkoneksi kok. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang ini hanya drama bang, tujuannya apa? Tapi kita harus sudah dahulu dan belum bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita bangga-bang untuk juga mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Zubair. Pak Zubair, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Zubair. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ini drama perburuan masiku seperti apa kalau Anda lihat. Silakan Pak Zubair. Ya kalau saya melihat ini memang benar-benar drama, kimik. Jadi kalau memang serius Polri dan KPK seharusnya begitu adakah langsung dipangkap. Tapi saya melihat hukum ini sudah kekuasaan di sini, terutama partai tertentu. Jadi itu contoh. Contoh mana Menteri Perhubungan. Karena jelas sudah karena Nasdem mendeklasikan Anis, sudah langsung dibidik. Sanggah Artato, awannya mau dukung tapi naik kasus ekspor minyak goreng. Jadi begitulah hukum di Indonesia saat ini. Oke. Kalau Anda lihat Pak Zubair, Pak Zubair, kalau Anda lihat ini setelah disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishnamurti, bahwa Harun Masiku masih ada di Indonesia. Anda optimis tidak Pak? Bahwa tidak lama lagi kita akan lihat Harun Masiku ini ditangkap penegak hukum. Entah itu Polri atau KPK. Kalau saya ini sekedar, seharusnya kalau memang serius Polri dalam ini untuk menangkap Masiku. Sudah dipublikasikan dulu. Oh, oke. Jadi saya pesimis untuk ditangkap. Pesimis ya untuk ditangkap ya. Baik, terima kasih Pak Zubair di BIMA, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi Pak Zubair. Di belakang Pak Zubair ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung selamat pagi. Pagi Bang Lu, pagi Bang Elman. Bang Lu di bikin drama lagi ya Bang ya. Drama nih Bang. Kan katanya orang Indonesia suka nonton drama, ada drama Korea, ada drama Turki. Ini kita nonton drama Indonesia begitu. Bagaimana Bu Ipung? Jujur Bang, saya tidak pernah nonton drama, tidak pernah nonton sinetron, tidak pernah nonton infotemen. Gini Bang ya, saya heran ada apa nih? Krisna Muti Tumen Tumen muncul bilang ada di Indonesia. Korbannya udah banyak. Pemisioner KPU, didian imigrasi. Dan ini kita mau ngomong, kita udah tau Bang KPK tuh di bawah siapa? Kapolri di bawah siapa? Bahkan dulu waktu KPK mau pereksa itu gedung yang punya Harun Masuki, di mana dia bernaung. Dusir sama Skudi tidak langsung mundur. Nah pertanyaan saya, ini ada apa? Karena Harun Masuki tuh gak mungkin sendiri. Bang namanya PAW tuh yang ngasih surat saksi tuh adalah ketumnya. Gak mungkin dia kerja sendiri berani menyuap KPU. Ini kalau ketangkep yang Bang, ini sama aja. Jeruk makan jeruk skala besar Bang. Ini akan roboh segedung, bukan lagi hanya risiko salaris. Terima kasih, Pak Haji. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, silahkan Pak Soekarwan. Begini ya, saya singkat 3 hal. Pertama, ikut prehatin ya. Sudah 3 tahun lebih. Dengan melenglang-melenglang-melalang buana leha-leha tidak tertangkap. Dulu pas waktu Amrozi dan dokter kasa harinya disayembarakan segera tertangkap. Yang kedua, yang kedua, kalau nanti Harun masih kutu ketangkap, harus diterusur mundur. Misalnya, hotel atau rumah-rumah saudara yang pernah disinggahi, yang pernah untuk berjumisili, harus diberi sanksi sebagai konsekuensi hukum. Ini artinya terseret. Terseret. Seperti G30 SPK itu, orang-orang yang membantu kebudus jendel kan terseret juga. Nah, yang ketiga, harusnya ketua KPK atau Kapolri itu kurang ide. Saya membahaskan, untuk anak SMA, barang siapa bisa menginformasikan Harun Masiku, masuk gajah-gajah gratis, masuk ITB Bandung tanpa tes, masuk UI tanpa tes, itu dong. Begitu ya. Barang siapa, kurang ide saja. Harusnya kan seorang bisnis, seorang manajer. Harus banyak ide menjual ide. Atau orang yang bisa menginformasikan Harun Masiku, naik aja 10 kali gratis. Itu dong. Cepat ketemu. Baik. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah, untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini sampai ada ide untuk membuat sayembara ini, Bang Elman, apakah artinya kemudian memang masyarakat sudah pesimis? Tadi kalau Pak Zubair mengatakan pesimis sih, bahwa Harun Masiku ditangkap. Bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya Bung Leo ya. Ya, mulai dari Presiden, sampai penegak hukum. Apakah Kapolri, Jaksa Agung, KPK. Sebetulnya harus merasa malu ya. Kalau mereka masih punya rasa malu, mereka harus punya malu. Karena ada seorang buron, yang kelasnya sebenarnya, kelas biasa saja. Bukan kaliber hebat. Bukan kaliber berat. Sampai 3 tahun, 7 bulan, tetap buron. Dan sepertinya susah ditangkap gitu kan. Sehingga memang pertanyaannya benar. Rakyat bertanya, serius nggak mau nangkap ini? Apakah memang ada niatan nggak untuk ditangkap? Berani atau tidak menangkap? Ini kan pertanyaan besarnya kan. Tapi kan kalau saya sih mengatakan ya, sudah dalam posisi, mereka-mereka semua nggak ada rasa malu. Coba nih, datang kepala divisi Kubinter ke KPK. Tidak ada rasa malu. Masih berani mereka memperbincangkan tentang harumasiku. hanya untuk sekedar memberikan informasi. Harumasiku ada loh. Di Indonesia? Ada di Indonesia loh. Ada datanya. Rakyat tidak mempersoalkan ada atau tidak ada. Rakyat sekarang ingin tangkap mana orangnya. Iya. Kan gitu kan? Iya. Karena ini kan, kalau kita telisik dari awal ya, kasus ini kan sebetulnya kan kasus yang mudah. Sederhana ya. Ini kan seketa pemilu. Ada seorang kader, kader partai kan, ini kan PDIP ini kan. Harumasikuni. Harumasikuni ini kan, mau menjadi yang kota DPR antar waktu. Dia menggantikan orang lain. Ada meninggal. Pergantian antar waktu karena meninggal, mau menggantikan. Harumasikuni ini diduga menyuap komisioner KPU. Komisioner KPU. Dan terbukti. Maka komisioner KPU-nya pun sudah dihukum. Sudah dihukum. Sudah dihukum kan. Yang terima suap sudah dihukum. Iya, wahyu. Wahyu ini kan. Sekarang sudah sedang menjalani hukumannya. Sekarang penyuapnya. Kan mudah kan ini kan. Ada yang penyuap, ada yang disuap. Yang disuap sudah masuk penjara. Yang penyuap masih gantayangan entah di mana. Itu persoalannya kan. Di Indonesia bang? Di Indonesia. Kata KORI. Bahkan konon katanya ketika dinyatakan buron, Anda waktu tersanggap, mau ditanggap di salah satu tempat tertentu. Saya gak mau menyebutkan. Institusi negara itu kalau tidak salah ya. Institusi negara kan. Nah katanya, udah mau ketanggap, lepas. katanya dia gak katanya gak dari situ. Dilindungi katanya. Konon katanya dilindungi, kita gak tahu. Ini kan namanya konon katanya kan. Nah pertanyaannya, bagaimana hubungan Harun Masikun yang tidak tanda takap ini dengan partai ini kan. Kita kan gak tahu. Kita gak mau menuduh. Siapa tahu inisiatif sendiri untuk menyuapnya kan. Kita gak tahu. Tapi orang gak percaya seorang Harun Masikun berani. Berani. Bergerak sendiri. Bergerak sendiri dan tidak mudah ditangkap. Licin. Sebegitu licinnya ya. Sebegitu licinnya. Mungkin lebih licin dari belut. Kalau saya mengatakan pada saatnya dia gak licin, sengaja ditaburi pelicin kan gitu. Ditaburi pelicin sehingga mereka betul-betul licin gitu. Yang mau menangkap tangannya licin. Licin. Yang mau ditangkap tidak licin. Mata penangkapnya juga tiba-tiba buta. Jadi kalau saya mengatakan sepanjang gak ada niatan sekalipun Harun Masikun ini berserawiran di mal-mal Jakarta ini dia akan enak. Saya khawatir Harun Masikun ini sebetulnya sedang berjalan-jalan apa ini dia sedang pagi hari kan. Mungkin hari-hari biasa dia jalan-jalan mal Jakarta ini atau mal di kota-kota besar. Atau sedang menyaksikan yang kita bicarakan ini bang. Dia juga nonton kita ini. Sambil tertawa. Paling dia bilang ini Leo sama Elman membicarakan hal yang tidak perlu. Mereka berdua ini gak tahu saya sekarang tidak mungkin ditangkap. Kecuali dia berubah. Kecuali kondisi berubah. Berubah gitu kan. Sepanjang kondisi tidak berubah Leo. Gak mungkin. Tadi ada yang menarik diduga oleh Pak Saud Situmorang mantan pimpinan KPK Bang Yaman bahwa jangan-jangan kenapa Kadif Hubinter Polri mendatangi KPK lalu membocorkan atau menyatakan bahwa Masiku masih ada di Indonesia mungkin ini adalah cara untuk membongkar status quo ini. Membongkar kesulitan-kesulitan yang dihadapi supaya kemudian dengan masyarakat memperhatikan Harun Masiku bisa ditangkap. Itu bisa tidak Bang? Mungkin saja bisa. Jadi mungkin kedatangan Kepala Divisi Hubinter ini untuk mau membantah membantah anggapan satu bahwa Harun Masiku itu sudah meninggal dunia. Dikonfirmasi masih hidup. Masih hidup. Kedua membantah bahwa Harun Masiku itu tidak di luar negeri. Di Indonesia. Jadi dia bilang ini kita kita umumkan ada loh di sini. Karena dia tanya KPK mau ditangkap kan nih? Jadi itu mungkin ini kurang lebih ya? Konfirmasi. Jangan-jangan di dalam yang dibicarakan itu. Jadi eh KPK mau kita tangkap kan nih? Mungkin saya tidak tahu apa perbincangan mereka kemarin. Apakah tangkap atau jangan dulu. Tapi kita kan tidak tahu kan. Atau hati-hati loh bahaya nih. Hati-hati bahaya. Eh kau juga bisa bisa kena balik. Kena balik loh kita ini. Ini kita kita bisa dijungkribalikan ini. Hati-hati ini. Bisa aja. Banyak mungkin perbincangan pertemuan kemarin. Tapi ini pasti ada apa-apanya. Ini dugaan saya tidak hanya sekedar gimmick. Kalau hanya sekedar gimmick gak mungkin. Tidak ujuk-ujuk begini tanpa maksud begitu ya. Ini pasti warning nih. Ini kita gak enak loh. Ini kan sudah tahun pemilu mau dekat. Ini kalau ini gak ketangkap bahaya loh kita ini. Bagaimana caranya menangkap ini? Nanti bisa kita dianggap ikut-ikutan terlibat kekuasaan begitu ya. Jadi itu. Jadi memang menurut saya sih sebetulnya kan tergantung niat ini Leo. Kalau polisi ada niat kalau KPK ada niat kalau pemerintah ada niat menangkap Harumasiko sekarang ini ini jam pagi ini 2-3 jam lagi Harumasiko itu pasti ketangkap. dimanapun dia berada saat ini sepanjang dia di Indonesia pasti ketangkap mau di hutan berantara pun ini kan canggih sekarang ini. Ya Nazarudin di Kolumbia yang begitu jauh begitu muter-muternya saja ketangkap bang. Dapat. Di Jemput pakai pesawat saya ingat banget itu. Iya seluas itu iya masa di Indonesia tidak bisa. Gak mungkin. Jadi apa susahnya kalau Indonesia kan. Nah tapi karena memang ya lagi-lagi kita menuduh ya ini kan belum tutup benar kita menduga ya memang belum belum kelop nih atur-mengaturnya belum kelop jadi jangan ditangkap dulu karena bahaya nih atau atau seperti kan kita lihat bang ada bangunan yang diruntuhkan dengan peledak itu peledaknya harus diatur begitu rupa supaya tidak menimpa yang meledakan mungkin ini belum teratur ini bang supaya jangan sampai tertimpa lagi tapi kita harus jadadah dahulu dan memisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali. terima kasih masyarakat memperhatikan lagi karena banyak yang sudah lupa pasti bang itu kemudian mempertanyakan lagi dan menekan begitu rupa supaya kemudian Harun Masiko tertangkap kelihatannya itu akan bisa berhasil atau memang ya ini hanya apa ya berteriak di tengah padang pasir yang luas sia-sia lagi bang ya ya memang kalau kalau dugaan kita benar itu kan aneh juga ya maksud maksud Kapolri untuk menangkap seorang Harun Masikun ini harus minta petunjukkan gitu kan kan sebetulnya kan kalau sudah buron itu gak perlu ada lagi petunjuk lagi buron itu ditangkap dimanapun dia berada siapapun yang menemukan buron wajib untuk melaporkannya kepada pendekat hukum pendekat hukum terdekat jadi apalagi kalau seorang Kapolri misalnya kan jadi tadi kita kan kita kan spekulatif juga kan seolah-olah kan menduga-duga menduga-duga kan tapi kalau dugaan kita benar kan keterlaluan juga iya dah sebetulnya kan Kapolri atau KPK atau Kejaksanaagung atau siapapun dia dia tidak perlu minta doa dari situ lagi kan iya dong nah memang ini kan sebetulnya kan saya yang kasiah sebetulnya terhadap PDIP oh kenapa PDIP sekarang kan tersandara kan seolah-olah kan saya gak yakin PDIP melindungi harumasikum sebetulnya ya gak yakin saya karena abang kenal juga kenal sih enggak tapi maksud saya kan maksud sekali berpartai besar melindungi buron kan gak mungkin kan iya sehingga memang tapi kan spekulasinya kan macam-macam ada yang melindungi kan tapi masa iya gitu kan gak mungkin lah PDIP melindungi penjahat gitu kan betul sementara kita menganggap korupsi itu adalah kejahatan luar biasa kejahatan luar biasa maksud ada pelaku kejahatan luar biasa dilindungi oleh partai besar gak mungkin gak mungkin nah ini ini sebetulnya semakin lama penegak hukum tidak menangkap harumasikum PDP-nya tersandra kasihan orang akhirnya jadi berpikir bahwa oh memang benar itu dilindungi oleh partainya makanya saya bilang saya yakin saya yakin betul tidak mungkin dilindungi oleh karena mereka juga berkepentingan berarti siapa yang melindungi ini ini kan lagi-lagi kan banyak tafsir kan bisa-bisa juga lewokan gitu kan wah saya gak ada kepentingan makanya dan saya gak punya kekuatan untuk melindunginya kau satu tidak punya kekuatan tidak punya kepentingan saya apalagi kan nah makanya sebetulnya kan yang melindungi ini sebetulnya kan adalah yang orang yang punya kepentingan tapi pertanyaannya masa sekali berharumasikum bisa menyandra begitu banyak lembaga kepolisian lembaga KPK kejaksanaan agung TNI bahkan juga ya partai besar seperti PDP kan gak mungkin kan apa iya gitu sehebat itu sehebat itu tapi saya mau katakan kalau harumasikum ini tidak segera ditangkap Leo yang 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 malu malu besar negara ya kepolisian KPK kejaksanaan agung TNI semua termasuk PDP kan malu kan walaupun saya katakan tidak mungkin PDP terlibat disini kan gitu kan nah itu itu yang itu yang mestinya harus dijawab oleh ketua KPK itu harus dijawab oleh Kapolri maka itu supaya tidak ada yang tersandra negara juga tidak tersandra salah-salah persidin juga tersandra loh oh iya lah iya kan segenap kekuatan kok tidak bisa dipakai masa iya untuk menangkap seorang harumasikum masa ini kita katanya mengejar para koruptor kemanapun dia berada kita kejar ini harumasikum masa gak bisa gitu kan masih di Indonesia maka itu menurut saya segeralah lakukan action dan tidak lagi gimmick-gimmick jadi kita kasih tempo 3 kali 24 jam harumasikum harus ditangkap itu kayak lapor kalau tamu datang menginap saja kita bikin seperti itu juga tapi jujur aja ini kasus harumasikum ini kasus lucu-lucu sebetulnya baik tidak tidak terlalu serius kalau mau kalau mau kalau mau tapi aku yakin gak mau karena belum clear nih baik baik kita harus akhiri pembicaraan kita yang bukan drama ini supaya kemudian harapannya adalah drama perburuan masiku berakhir dengan tertangkapnya harun masiku saya berterima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Bang pagi-pagi pemisah keberhasilan menangkap harun masiku akan menjadi kemenangan bagi KPK dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya tapi kalau KPK masih saja sulit untuk meringkus harun masiku itu pertanda bahwa KPK sudah kehabisan energi mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk mengeber pemberantasan korupsi sekaligus membuang tenaga lama yang mulai defisit energi karena lebih sibuk mengurusi permasalahan sendiri saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi